selamat menikmati Ujang Bustomi bahwasannya Ustadz Sugi telah menyampaikan berita-berita yang notabene seakan-akan membuat masyarakat itu terpancing emosinya ya mengenai polemik antara Ustadz Ujang Bustomi dan Ustadz Sugi sebenarnya itu adalah berita lama dan berita sudah basi dan tidak perlu digembar-gemburkan lagi dan mengenai komentar miring netizen-netizen yang mengatakan bahwasannya Ustadz Ujang Bustomi settingan dan juga berbagai macam omongan yang tidak baik saya rasa tidak perlu disampaikan ke publik terutama Ustadz Sugi dan kami harap tidak usah menyampaikan secara langsung di media masa karena itu akan menimbulkan reaksi yang spontan reaksi yang tidak baik dan juga akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan terhadap netizen fans dari Ujang Bustomi dan saya rasa lebih baik dan saya rasa lebih baik Ustadz Sugi apabila memang ingin berkomentar secara langsung alangkah baiknya ke padepokannya saja ke Ustadz Ujang Bustomi yang ada jirebon mungkin dari kami mengimbau seperti itu dari kru ofisial dan juga dari media juga mengendaki seperti itu daripada nanti terjadi polemik yang tidak baik dan untuk kali ini saya akan menanggapi berbagai komentar komentar yang tidak jelas atau komentar-komentar miring khusus yang mengarah kepada Ustadz Ujang Bustomi bahasanya Ustadz Bustomi adalah dalam penyutingan videonya di konten-konten Youtubenya adalah settingan itu saya tekankan mereka tidak punya logika jadi secara garis besar dakwah beliau Ustadz Ujang Bustomi ini dakwah yang benar-benar mengisiarkan sesuai dengan alur agama sesuai dengan jalur jalur ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh ajaran agama Islam dan mengenai ilmu hikmah yang dimiliki Ustadz Ujang Bustomi adalah benar bahwasannya Ustadz Ujang Bustomi itu memang mempunyai karomah yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala beliau sebenarnya tidak tujuannya tidak untuk memamerkan keilmuannya tetapi beliau memang berniat untuk mensiarkan salawat nabi agar masyarakat Indonesia bahkan di luar negeri itu sebagai hamba ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muslim kita wajib untuk berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. jadi dakwah beliau itu mengikuti sesuai dengan aturan-aturan yang sangat signifikan dan apapun yang didakwakan Ustadz Ujang Bustomi ini mengarah pada kebaikan dan juga mengarah pada kebenaran dan tujuan utama yang paling mulia dari Ustadz Ujang Bustomi ini adalah mengembalikan dan juga meluruskan jalan Allah dari segala kemusrikan yang ada di buka bumi ini nah itulah tujuan utama dari Ustadz Ujang Bustomi sehingga Ustadz Ujang Bustomi ini menciarkan dakwahnya melalui YouTube-nya jadi netizen-netizen yang sudah berkomentar pedas ataukah yang sudah mengutarakan komentar jelek ataupun yang tidak suka dengan Ustadz Ujang Bustomi saya sebagai ofisialnya kami mohon maaf kami tidak bermaksud untuk memamerkan dan juga tidak bermaksud untuk mempublikasikan tujuan kami hanya untuk mensiarkan agama Islam dan saya disini mewakili dari kru beliau dan saya disini sebagai salah satu media salah satu kru teman lah setelahnya jadi kami bukan berarti kami dibiaknya Ujang Bustomi tapi kami disini hanya meluruskan mana yang baik dan mana yang benar dan saya harap polemik-polemik yang ada di sekitar tentang Ustadz Ujang Bustomi saya harap semoga cepat selesai dan terus berkarya Ustadz Ujang Bustomi dan saya harap semua masyarakat Indonesia menerimanya dengan baik karena dakwah beliau itu memenuhi syariat adama Islam mungkin sekian dari kami dari ofisial saya KTV ofisial semoga bermanfaat dan kami disini tidak bermaksud untuk menjatuhkan satu sama yang lain dan semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang rukun sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati